Kamis siang pagar proyek yang selama ini menutupi alun-alun Kabupaten Pati selama proses renovasi akhirnya dibuka. Mendengar dibuka, masyarakat Pati yang selama ini penasaran dengan hasil renovasi yang dilakukan di era pemerintahan Bupati Haryanto Seiful Arifin langsung berbondong-bondong untuk menikmatinya. Bupati-Bupati Haryanto saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di upacara peringatan HUT Korpri ke-48, orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Pati ini mengukapkan alun-alun Kabupaten Pati kembali dibuka untuk publik. Dan tentunya difungsikan sebagai ruang publik, antara lain untuk keperluan rekreasi maupun olahraga. Untuk itu, pihaknya meminta maaf kepada para pedagang kaki lima, karena secara langsung mereka tidak lagi diperkenankan untuk berjualan di area alun-alun. Kepada para pedagang-pedagang kecil, tetapi dari 1,3 koma juta masyarakat Kabupaten Pati butuh ruang publik yang representatif. Sehingga bagi para teman-teman yang mengait persegi di lingwan alun-alun, mohon maaf, jadi sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena sesuai dengan perda, sesuai dengan ketentuan, kita peruntukkan dengan ruang publik, dan keperuntukannya adalah masyarakat secara umum. Ditambahkan Bupati Haryanto, khusus untuk para PKL, pemerintah Kabupaten Pati telah menyediakan tempat di pusat kuliner Pati. Dengan adanya keputusan tersebut, dipastikan pendapat pro-kontra akan muncul di kalangan masyarakat maupun pedagang. Tentunya, hal terpenting pasca dibukanya alun-alun Kabupaten Pati. Diharapkan petugas terkait benar-benar mampu menjaga kebersihan dan keindahan alun-alun tersebut. Mulai dari tangan-tangan jahil, hingga ancaman menjamurnya para PKL baru di sekitar alun-alun tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV